Sebagai alarm saja nih, untuk Pilgub DKI sekarang saja, PDI Perjuangan masih mengajukan figur kader yang itu-itu aja yang punya potensi seperti Risma yang juga sudah dianggap tua. Padahal pemilih di DKI Jakarta sudah diisi oleh anak-anak muda yang progresif dengan sudut pandang berbeda dari orang tua. Semoga ini menjadi catatan dengan tinta yang tebal buat PDI Perjuangan, partai yang masih dipercaya sebagai benteng demokrasi. Ideologi harus tetap sukarnois, tetapi didesain ulang untuk kebutuhan sekarang dan masa depan. Kita biasa aja itu kalau sudah kelar pemilu ya sudah, dan itu memberi pelajaran kepada masyarakat. Dulu saya dukung per bawah katanya pengkhianat murtad gitu. Ada tuh yang ngomongin begitu. Tapi kan sekarang yang dukung itu gabung. Jadi ya pokoknya gabung aja, jadi politik biasa gitu. Belum karena itu saya minta masyarakat, berpolitik itu biasa aja jangan berperan. Soal harapan PKS, Partai Keadilan Sejahtera buat mengakhiri masa puasanya, mengakhiri masa oposisinya selama satu dekade, selama 10 tahun, ini tampaknya nggak bakal terwujud dengan mulus. Ini sama sekali nggak bakalan berjalan mulus. Percaya deh, walaupun Pak Prabowo sudah sesumbar ingin merangkul semua pihak, ingin merangkul semua partai buat membangun negeri kita ini ke depannya, tapi mungkin ajakan tersebut nggak berlaku buat PKS. Ya, Partai Keadilan Sejahtera mungkin jadi pengecualian. Padahal, padahal nih, PKS sudah mengirim undangan dan menyiapkan karpet merah loh buat menyabut Pak Prabowo di markas mereka. PKS juga sama sekali nggak malu-malu dan nggak pasang gengsi, waktu menyatakan secara terbuka keinginan mereka buat mendukung pemerintahan Pak Prabowo. Cuma maksud saya, fatsun politik hari ini, ya kan, tidak dipakai. Yang kalah, ya udahlah, Anda nggak usah gabung. Anda kasih kesempatan pada Babe Haikal, yang sudah capek-capek menjadi jubir Prabowo. Enggak, 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 saya belum pernah jadi jubir. Pendukung, pendukung. Pendukung, ya kan. Capek, berikan kepada Margarito Kamis, pada Yusril. Jangan diberikan kepada orang yang tidak mendukung. Kalau Henry Satrio melipir misalnya, jangan kasih. Ya kan, yang melipir-melipir itu pengkhianat semua itu. Kalau kita mau pembelahan yang benar, yang menang pemerintah, yang kalah, Legowo untuk beropisi. Kami ingin mengatakan ini tindakan yang sangat pengecut. Sangat pengecut. Ya, hadapi dong ya, buka seberkaranya. Oto mengatakan ada ijazah aslinya. Tunjukkan, tunjukkan case close. Ya, tunjukkan saja. Tapi ternyata tidak mampu tunjukkan. Maka kami berkesimpulan, inilah belok-beloknya supaya nggak memperlihatkan. Saya paham, sebagaimana saya, Anda hadir kemari, sangat ingin tahu. Ya, akan bagaimana kelanjutan dari perkara ijazah palsu Joko Widodo. Betul? Betul. Kami sangat mengerti, inilah upaya yang bisa dilakukan oleh pengadilan ya, untuk tidak bertemu langsung dengan kami para pemohon yang sangat ganas-ganas ini. Mungkin mereka begitu ya. Padahal sebenarnya, kita sedang mencari kebenaran. Perlu Anda ketahui, ya, gugat ijazah palsu jilid dua di Surakarta itu belum pernah menunjukkan ijazah asli, ya. Hadapi dong, ya, buka seperkaranya. Oto mengatakan ada ijazah aslinya. Tunjukkan, tunjukkan case close. Ya, tunjukkan saja. Gerakan Zionis Internasional dengan gerakan komunis dengan penampakan Joko Widodo hari ini, Joko Widodo itu adalah personifikasi dari komunisme tanpa paluari. Betul. Jadi hari ini, kita sedang berada di sebuah rezim yang sudah sampai kepada satu statement, ijazah du di anak-anak kaya. Kita sedang berada di sebuah penampakan, lu mau ngomong apa aja, lu mau demo kayak apa aja, lu gak bakal menang. Nanti kalau sekencangan, dipanggil lagi sama polisi. Itu sudah menjadi fakta. Beberapa teman-teman di daerah, beberapa teman-teman tokoh-tokoh kita yang harus sedikit menahan langkah, karena surat panggilan dari kepolisian sudah mulai berdatang. Mohon maaf, si Asam Sumpah itu. Asam berkurat atau Asam Sumpah itu? Asam! Asam racun! Asam racun! Tidak diwakili anak muda. M.U.I. mengatakan, anak muda itu wakilnya mulai anak sukanu. Sukan apa? Sukan anda rali tuh, dan uangnya berlilu, bukan! Seharusnya anak muda itu anak petani, anak noyan, anak-anak yang berada di bawah baris kebikinan, tapi mereka pintar, tapi mereka punya biaya. Itu yang harusnya diperjuangkan. Kita doakan, anak tujuh keturunan-nya, 5 petani, omong! Sampir! Lelah wakil! Lelah wakil! Sampir! Lelah wakil! Omong-omong, sudah keren-keran kubik, ada hatinya juga amin ini oleh kipas, amin. Untuk pemberokan. Omong-omong, wakil ini sudah ada yang terima paket, makanya kita berdoa, amin dan bersama, atletan HGPD, menerima suak daripada penguasa, Allah hancurkan, hancurnya! Iya! Allah hancurkan bangsa! Allah hancurkan bangsa! Allah hancurkan bangsa! Negeri ini tidak baik-baik saja, kita seperti naik di dalam kapal yang lubang, sebentar lagi akan tenggelam! Kapan lagi kita mau ditenggelamkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab? Naudhubillah! Saya Hilda Basalama, menyerukan untuk semua simpul dan semua kepedulian untuk bangsa ini, kapan lagi? Menyerukan hadir ke MK sebagaimana situasi dan kondisi pada saat kita di JIS. Tidak ada waktu lagi, kapan lagi kita mau berjuang untuk negeri ini? Kita harus melawan resim yang kelewat batas! Naudhubillah! Kapan lagi kita mau berjuang untuk anak cucu kita? Dan semua ini terjadi karena pemimpin negara dalam hal ini, Jokowi adalah biang keroknya. Jokowi adalah pengkianat bangsa ini, dia pengkianat karena dia semenjak kuali kota, gubernur DKI Jakarta, dan presiden dua priode, dan anak sama mantunya, semua didukung oleh BDIP Perjuangan. Tapi, kenyataannya, dia mencundangi BDIP Perjuangan dan mendukung Prabowo yang notabene dua priode, Prabowo melawan dia. Saya dari Sambang Madura, domi Allah, saya tempat itu semua, seandainya bukan bukan kuasa, hei polisi, dan jika saya orang Madura, anjai bukan bukan kuasa, saya sepelek, semuanya itu, paham? Madura! saya tidak tahu yang ada di negara ini, saya paham karena saya layak kecil, di Madura cuma sama karena saya berdekat, berjuang teguh, untuk memenangkan alis, dan saya berbeda, tanpa sobohan, dan saya kekini, Longkos sendiri, saudara, berjalanan satu malam, satu hari, satu malam, Longkos sendiri, beda dengan yang disana. Indonesia tanpa jemputi! Indonesia tanpa jemputi! Indonesia tanpa jemputi! Mengapa saya katakan demikian? Seorang Bapak Rias Rasip, pengamat politik yang santun dan cerda, sampai mengatakan, untuk mendapatkan, seorang dengan kepribadian, yang tidak tahu malu sedemikian rupa, dibutuhkan lebih dari 100 tahun. Bayangkan, dan Indonesia memilikinya. Sifat-sifat mil-aun itu ada dalam dirinya, yaitu memecamnya, dan mempertahankan kekuasaan, dengan segala cara. Tuh! Oleh karena itu, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin Anda semua, kembali, ya, kuatkan tekad kita, bahwa perjuangan ini, harus mencapai tujuannya, dan konstitusional. Oke? Gagal nyomot saksi, mengundang menteri. Akhirnya menteri bawa data, dijelasin semua. Pengong. Kurang puas, mengundang lagi Jokowi. Terus aja, biar sampai menang, ya kan? Jangan lupa, mengundang Joe Biden sama Jiping, ya. Karena dia ikut-ikut ketemuan Pak Prabowo, tuh. Undang semua di MK, Jiping sama Joe Biden, ya. Habis itu, lu undangin semua tuh, jin-jin yang ada di laut. biar lu pade menang. Jin yang ada di langit, juga undangin, ya. Jangan lupa, bawa ke MK semua. Gue bilang pindah-pindah, ntar perahu lu bocor, nyasel. Kalau dikasih calon itu, tinggal Anis dengan Caimin, berani nggak? Jangan kamu enakan aja, yang akan menjadi presiden, kan ente. Ya? Vakil presiden, ente. Kok kita selalu berkorban? Kita pasti mendukung. Tapi yang dia di depan, dong. Nabi Muhammad tuh, yang ini di depan, bukan dari belakang meja. itu semakin bulat keputusannya, kalau ada satu juta orang menghubung MK dari utara, menghubung MK dari selatan, menghubung MK dari barang, dari timur, maka beton-beton itu menjadi tidak ada gunanya, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara, bicara 500 orang, bicara 5000 orang, beton itu ada gunanya. Tapi kalau saudara-saudara datang 150 ribu dari Harmoni, 150 ribu dari Banten, dari Barang, 100 ribu dari timur, dari selatan, tidak ada gunanya, saudara-saudara itu semua. Karena yang kita kebung adalah istana dan MK dan berdeka barang, semuanya kita kebung, saudara-saudara. Maka keputusan yang tadi semakin sempurna. Nah, untuk mencapai itu, banyak cara, tadi salah satunya, apakah Pak E, Pak Gajan dan Pak Anies pimpin langsung, kalau itu bisa, itu keren. Nah, kalau nggak bisa, kali kita mesyuarat, kita cari pemimpinnya, mudah-mudahan ada yang hadir di sini, bisa ikut pemimpin, dan saya ikut di belakang lagi. Saya kira seperti itu. Dengan perjuangan dia, kami bisa melakukan soliman dan ketidakadilan oleh Jokowi Jodoh, maka perjuangan ini, kami silakan tidak akan pernah berhenti sampai nyawa negara sampai pertarungan. Kita lamaikan, kita bawa orang sebanyak-banyaknya. Kalau memang nanti membutuhkan dana dan sebagainya, barangkali bisa kita komunikasikan. Sebanyak-banyaknya, satu orang kita bawa 20 orang, ini kalau ada 400 kan banyak jadinya. Jadi mudah-mudahan satu orang kita bisa bawa 30 orang, atau bawa lagi 50 orang. Ini himbawan dari saya, karena ini adalah kesempatan terakhir bagi kita. Kalau tidak hari ini, anak-anak kita tidak mungkin bisa seperti kita giginya. Karena mereka tidak tahu sejarah. Kita yang masih tahu sejarah, maka kita akan mau berjuang. Insya Allah, saudara sekalian, kita berjuang ini tidak sia-sia. Insya Allah, Allah sudah sediakan bagi kita. surga, surga. Inna Allah, sarawin yang mu'ininan, ambusah wa'amwa lau, di'an na'lau hujana. Wadna la'ihab, bangkit Allah, pal'injil, pal'qur'an. Jadi orang yang beragama, apapun, kalau mereka percaya pada injil, pada ta'url, pada qur'an, mereka sudah disiapkan oleh Allah, sebuah surga, nanti insya Allah, kita semua, dunia bahagia, agar juga mendapat surga. Mungkin anjuran saya, dan imbauan saya, jangan ada di antara kita, yang hari ini hadir, tidak datang tanggal 1 dan tanggal 2, bawalah teman sebanyak-banyaknya, agar bisa hadir, 1 juta orang. Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masuk, dalam Tim Hukum Nasional Anies Baswedan. Saya tidak mewakili THN, tapi kalau Anda tanya kepada saya pribadi, apa yang akan saya lakukan, terhadap keputusan saya, hari ini mengatakan, sudah selayanya, 01, 03, mulai hari ini, menolak segala bentuk kecurangan, dan hasil pemilihan, seandainya, KPU yang diagak ini, akan menyebutkan, bahwa pemenangnya, adalah 0-2. Betul! Hari ini, mulai hari ini, nyatakan tidak dikerima, lihat betapa kurang ajarnya KPU, kita datang, mereka beri barikade, inikah yang disebut dengan negara di lokasi? Ini pemilu yang paling perlu tahu, pemilu yang tidak bisa dipertahankan, menjawabkan angka-angkanya, karena itu, jangan bicara angka lagi, jangan bicara berapa yang kita dapatkan lagi, yang kita harus lakukan adalah, kita pembaharkan pemilu ini, kita minta diskualifikasi calon yang curang, kita minta pemutar suara ulang, diantara calon-calon yang tidak curang. Potong bebek angsa, masak di Kuali, gagal berkuasa, nyalahin Jokowi, demo kesana, demo kesini, lalalalalala, lalalalalala. Jangan paham, wajah bapak, aku ilang kekalahan dengan aku, aku tidak kalah, jangan kejahatan nampak, para kalian disajar, semua rakyat korban kalian, kaya lebih jahat. Jadi kita harus menurunkan Jokowi dengan antek-anteknya, dengan semua kebijakannya, yang semua tidak benar, tidak bisa kita teruskan. Pemerintahan 10 tahun ini ancur, apalagi yang akan kita teruskan, apakah hutang yang semakin membeka, apakah arus TKA yang semakin besar, tidak mungkin. Jadi Jokowi tidak bisa seenaknya memakai uang negara, termasuk dia menggunakan BUMN-BUMN, mengerahkan kementerian-kementerian, aja gile kita tidak rela. Dimana kami sudah tidak nyaman hidup di Indonesia, dan kami yakin bahwa Indonesia saat ini tidak sedang dalam baik-baik saja. Mas Anies juga mungkin hari ini gagal, ya tapi menurut saya karir politiknya Mas Anies belum selesai. Mas Anies masih bisa mencoba menjadi calon gubernur sekali lagi. Mungkin kan Mas Anies tidak tahan lama-lama jadi oposisi kan. Mas Anies tidak cukup kuat untuk menjadi oposisi, atau tidak cukup kuat lama-lama berada di luar pemerintahan, ya jadi beliau bisa mencoba lagi untuk maju jadi calon gubernur DKI. Dan tahun 2029 nanti bisa mencoba peruntungan lagi, menjadi calon, jadi calon presiden. Saya dibilih nilai 11 dari 100. Itu nilai luar biasa. Pertama kali dalam hidup saya saya terima nilai itu. Dari orang yang saya beri kebaikan. Sampaikan oleh Mas Anies, sebagian besar yang disampaikan oleh Pak Ganjar, itu kebohongan, itu fitnah. Saya lanjut ke Pak Anies, dan ini paling banyak bohongnya. Paling banyak bohongnya. Ini bengis sekali ini pernyataan. Bengis dan jahat hanya untuk tujuan menjatuhkan Pak Prabowo, kemudian menggunakan data palsu dan bohong. Dan publik itu sudah mendengarkan pernyataan bohong itu. Dan sebagian publik itu sudah mengkonsumsi pernyataan bohong itu. Dan itu berbahaya. Itu pernyataan bohong yang luar biasa. Terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silahkan Pak Ganjar. 5 cukup. Skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian Pak Ganjar. Terima kasih Pak Ganjar. Tadis gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas. Dari 100. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang, waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur, 5 tahun Tuhan izinkan, kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan. Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah di foto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh. Betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan disini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut. Di sisi lain, di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi. Tinggal tunggu waktu jadi roh. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, maksudkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksaksa ke laut. Jakarta setelah mengambil keputusan yang faham. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirintah. EKI bon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau saya orang Jakarta percaya, Pak Anies jadi gubernur pun. Saya berani jamin, saya berani jamin, saya berani jamin kok dia kan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan, gak usah bohong, gak usah bohong, gak usah bohong. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang. Saya belum pernah dengok Cina kerasukan setan. Karena sesama setan itu orang saling menggoda. Kanan di salib itu ada jin kapir. Kanan di salib itu ada jin kapir. Kanan di salib itu ada jin kapir. Haleluya. Kepalanya ke kiri atau ke kanan? Kepalanya ke kiri atau ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku gak nyindir siapa-siapa loh. Saya gak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan beri kemanusiaan. Gua gak pernah mundur. Dan gua gak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gua akan hadapin. Karena rasis itu dia beri kemanusiaan. Apa saya ditanya dulu kan? Kamu nyesel gak statement kamu di pulau seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman. Tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market crypto. Terutama Bitcoin. Ataupun memcoin seperti Dogecoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market crypto. Untuk situs trading, saya rekomendasi untuk menggunakan aplikasi Okta. Karena personally, saya menggunakan aplikasi ini. Alasan lainnya kelihatan di sini, untuk aplikasi Okta sudah dapat penghargaan sebanyak ini. sebagai aplikasi trading dan investasi terbaik di Asia sejak beroperasi di tahun 2011. Untuk aplikasi Okta merupakan tempat yang lengkap buat teman-teman untuk trading crypto, forex, sum global, dan lainnya. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Untuk minimal deposit, cuma Rp400.000.000 saja. Jadi cocok banget untuk pemula. Investasi di aplikasi Okta, kita tidak dikenakan fee sama sekali. Dan ini lagi ada promo spesial. Welcome bonus buat kamu yang register dan deposit. Teman-teman akan dapatkan 100% dari jumlah deposit pertama. Contohnya teman-teman deposit Rp1.000.000, maka akan menjadi Rp2.000.000. Karena welcome bonus 100% dari jumlah depositnya. Nah, jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Banyak hal yang bisa dipelajari di Pilpres 2024 ini. Selain masalah nepotisme yang meraja lelak dan dipaksakan dengan brutal penggunaan kekuasaan atas nama demokrasi yang berlebihan dan secara khusus saya mengamati tentang awal runtuhnya partai besar. Partai besar pertama yang punya potensi besar untuk runtuh adalah P3. Partai Persatuan Pembangunan atau P3 adalah salah satu partai tua di Indonesia. Didirikan tahun 1973, P3 pernah berjaya di masa Orde Baru ketika hanya ada tiga partai pada masa itu. Runtuhnya suara P3 dan potensi mereka tidak masuk ke DPR RI seharusnya menjadi warning buat partai tua lainnya seperti Golkar dan PDI Perjuangan. Tetapi rupanya Golkar sudah mulai berbenah diri sejak lama dan mulai melakukan reformasi di internal mereka dengan merekrut anak-anak muda di pemilihan legislatif sehingga suara mereka naik di pemilu 2024 ini. Sempat naik sedikit di pemilu 2014, tahun 2019 suara P3 turun lagi. dan tahun 2024 ini P3 berpotensi tidak lolos ke Senayan karena suara mereka kurang dari 4% syarat sebuah partai untuk tetap ada di DPR RI. Tetapi dengan berjalannya waktu, P3 terlihat tidak mencoba mereformasi diri menghadapi kompetisi dari banyaknya partai saat ini. Sejak reformasi suara P3 itu terus turun dari 11 juta suara di tahun 1999 5 tahun kemudian P3 turun menjadi 9 juta suara dan 5 tahun kemudian lagi turun drastis lagi menjadi hanya 5 juta suara. Apa yang terjadi pada partai P3 sekarang? Ini juga bisa terjadi pada PDI Perjuangan. PDI Perjuangan dulu dikenal sebagai partai yang militan. Partai anak muda dengan semangat yang kuat untuk bertarung di dunia politik dengan simbol Megawati sebagai bentuk perlawanan. Apalagi figur-figur di PDI Perjuangan juga banyak figur-figur tua yang bukan representasi anak muda. Sehingga membuat banyak anak muda lebih memilih Golkar karena Golkar lebih banyak merekrut anak-anak muda untuk menguasai Senayan dan juga menjadi kepala daerah. Tetapi semakin ke sini PDI Perjuangan semakin terlihat tua, gemuk dan lamban. Apalagi simbol PDI Perjuangan yaitu Megawati semakin bertambah usia dan akhirnya dipersepsikan sebagai partai nenek tua yang jelas nggak menarik buat anak muda untuk bergabung di dalamnya. Situasi ini seharusnya bisa dijadikan warning buat PDI Perjuangan. Bisa jadi kalau PDI Perjuangan tidak melakukan rebranding dan repositioning dari sekarang, maka suaranya akan terus menurun sampai bisa hilang seperti P3 di 20 atau 30 tahun mendatang. Golkar berhasil melakukan kaderisasi dan perubahan dalam partainya yang dulu disebut sebagai partai order baru. Suara Golkar naik signifikan di pemilu 2024 ini dan meraih posisi nomor 2 sesudah PDI Perjuangan yang suaranya menurun. Sebagai alarm saja nih, untuk Pilgub DKI sekarang saja, PDI Perjuangan masih mengajukan figur kader yang itu-itu aja yang punya potensi seperti Risma yang juga sudah dianggap tua. Padahal pemilih di DKI Jakarta sudah diisi oleh anak-anak muda yang progresif dengan sudut pandang berbeda dari orang tua. Semoga ini menjadi catatan dengan tinta yang tebal buat PDI Perjuangan, partai yang masih dipercaya sebagai benteng demokrasi. Ideologi harus tetap Soekarnois, tetapi didesain ulang untuk kebutuhan sekarang dan masa depan. Butuh keberanian yang luar biasa buat partai sekelas PDI Perjuangan untuk mencetak kader-kader baru dan berkelas di pentas politik daerah dan nasional. Jangan sampai para politisi tua keenakan duduk dan gak mau berganti sehingga nama partai semakin lama semakin merosot dan pada akhirnya mati. Seperti kata pepatah, tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Relawan Anies yang mayoritas pengasung kilafa seperti kadron FPI dan HTI ingin melengsarkan Pak Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Saya pikir kalau terjadi baku hantam, maka ada 82% yang akan menghajar kadron pengasung kilafa itu. Nasdem pun semakin pusing melihat Anies karena elektabilitas Anies semakin jatuh dan banyak kader-kader Nasdem terjerat kasus korupsi seperti belakangan, kasus korupsi BTS. Kasus korupsi 8 triliun yang dilakukan oleh kader terbaik Nasdem yaitu Johnny G. Plate ini sangat menghantam Partai Nasdem, Menteri dari Kementerian Pertanian. Dimana ini juga adalah dari Partai Nasdem. Apalagi belakangan, ada 120 ribu kader dari Partai Nasdem pindah ke Partai Perindo. Semenjak Nasdem mengusung Anies, banyak sekali petaka yang diterima oleh Nasdem. Apakah ini merupakan karma dari Ahok? Silahkan komentar di kolom komentar. Yang jelas, saya tidak akan memilih Anies karena Anies bukan tribumi yang jelas. Dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi. Anies sudah terang-terangan menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja daripada Jokowi. Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Lagipula, Anies juga didukung oleh Tilapa dan pendukung Anies dari orang seperti FPI dan juga HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan. Termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Kita lihat di kasus Ahok. Kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Dan ini merupakan rekam jejak Anies Baswedan. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan dari DP 0%, OKOC, Kelebihan Bayar, Formula E, Banjir, Sungguh Rusapan, Jalan Rusak, dan Gunta Ganti Nama Jalan. Jadi saya rasa tagline perubahan yang diusung Anies adalah tagline merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar supaya semua koruptor tidak dijerat oleh pasal korupsi. Karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar. Jadi perkataan Ahok sepertarung bukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban di bulan Anies Baswedan. Suara minoritas jangan lagi rasa takut untuk memilih pemimpin yang membela hak minoritas. Karena Anies jelas hanya memanfaatkan suara minoritas untuk mendapatkan suara. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasung kilapah seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi Karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Begitu saja opini saya hari ini tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan di kolom komentar. Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsarkan Pak Jokowi. Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar. Pastikan anda semua like video ini dan bagikan video ini ke teman dan family anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan. selamat menikmati.